Amin Yang mengikuti ibadah Melalui zoom Maupun youtube Ya kiranya Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Yang senantiasa Menyatai kita Sekalian Ya Hari ini Firman Tuhan yang akan kita Renungkan bersama saya kutip Judul Satu hal ku minta Kepada Tuhan Ya dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan Firman Tuhan Nah saya percaya Bapak Ibu Setelah kasih Tuhan Di dalam hidup kita Kita pasti pernah Ya Mengenal Bahkan melakukan Dengan Apa yang disebut Meminta Ya Nah Kalau kita Baca di dalam Alkitab Nah Tuhan Yesus Bahkan Mengajak Murid-muridnya Dan juga Mengajak kita Seorang percaya Untuk boleh Senantiasa Meminta Ya Nah kita lihat Bersama-sama Di dalam lukas Pasal yang Kesebelas Lukas pasal yang Kesebelas Ayat yang Kesebilan Dan Ayat Yang Kesepuluh Lukas Pasal yang Kesebelas Ayat yang Kesebilan Dan Ayat yang Kesepuluh Ayat yang Kesebilan Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Nah disini Tuhan berbicara kepada muridnya dan juga kepada karyak ramai, dan saya yakin firman Tuhan ini juga ditujukan kepada anda dan saya, sebagai orang-orang yang beriman. Seorang yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mengajak kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Nah karena setiap orang yang meminta, menerima. Nah ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi Yesus tidak melarang orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan untuk meminta. Meminta artinya, caranya bisa melalui doa, bisa melalui doa puasa, bisa juga melalui nazar. Berbagai macam cara boleh kita gunakan untuk meminta kepada Tuhan. Nah dan kalau kita baca, kita perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita pernah melihat, atau anda pernah membaca ketika Salomo diangkat oleh ayahandanya, Daud menjadi raja, dan Tuhan mengurapinya. Ya, Salomo menjadi raja, maka Salomo yang masih muda, yang kurang berpengalaman. Nah dia meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan hikmat kepadanya dalam memanage, mengelola akan kerajaan Israel. Dan apa yang dia minta dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita juga bisa membaca di dalam satu raja-raja, pasal yang lain. Elisa juga pernah meminta kepada Elia, supaya bisa mendapatkan dua bagian dari roh Elia. Artinya, supaya dapat memperoleh kuasa dari Tuhan, sama seperti Elia. Dan Elia berkata kepadanya, kalau engkau bisa mendapatkan jubahku, maka engkau akan mendapatkan kuasa itu. Ya, dan ternyata Elisa juga mendapatkannya. Nah, kalau kita baca lagi dalam perjanjian baru. Nah, murid-murid Tuhan, Yaakobus Yohanes juga pernah minta kepada Tuhan. Nah, ketika mereka masuk ke tanah Samaria, bersama Tuhan Yesus, untuk menabarkan Injil, ya di sana. Nah, orang Samaria hatinya masih tertutup dan belum mau menerima suara Injil, keselamatan itu. Nah, setelah Yaakobus dan Yohanes berkata kepada Tuhan. Apakah perlu kami minta api turun dari langit untuk menghenguskan? Ya, orang-orang Samaria ini. Nah, ternyata permintaannya langsung dihariskan oleh Tuhan. Ya, mereka dimarahi dan ditegor oleh Tuhan. Ya, artinya, api yang mereka minta tidak dikabulkan. Ya, nah kemudian, setelah mereka juga mendengarkan Tuhan Yesus berbicara tentang penderitanya dan akan mati, disali dan kembali akan ke surga. Ya, nah, murid Tuhan pernah meminta, ya itu Yaakobus dan Yohanes pernah meminta kepada Tuhan. Nah, kalau engkau datang di dalam kemuliaan, berikanlah kami bersaudara ini satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Artinya, mereka apa? Minta supaya mereka boleh pakai sebagai tangan kanan daripada Tuhan. Ya, dipakai menjadi orang-orang kepercayaan daripada Tuhan. Nah, apakah Yesus mampulkannya? Yesus berkata, ya, soal mendapat kepercayaan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan, artinya mendapat kepercayaan penuh dari Tuhan. Ya, Yesus katakan, saya tidak memberikan. Tapi Bapak yang akan memberikan nanti. Tapi satu syarat, sanggupkah engkau meminum cawan ini? Ya, cawan pahit, cawan penderitaan. Ya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin, ya, yang dipakai Tuhan dengan dasyat, dia harus berani mau memikul, ya, penderitaan. Ya, mau memikul beban yang ada di tengah umat, ya. Dan demikian juga Rasul Paulus ketika, dia merasakan pada tubuhnya ada satu duri yang luar biasa yang seringkali mengecok dia. Ya, dia juga meminta kepada Tuhan. Ya, tapi jawaban Tuhan apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya Tuhan tidak mencabut durinya. Nah, kenapa? Karena ternyata duri yang diberikan, yang diizinkan Tuhan, ya, terjadi pada diri Rasul Paulus, ada sebuah tujuan yang sangat mulia, ya, supaya Rasul Paulus ini tetap hidup bersandar kepada Tuhan, dan oleh karena kuasa-kuasa yang diberikannya, tidak membuat dia menjadi sombong dan jatuh. Nah, jadi kalau kita baca dari Alkitab, ya, nah ternyata yang firman Tuhan ini, mencatat kepada kita, ya, bahwa tidak sedikit dari para tokoh-tokoh, yang firman Tuhan ini, di dalam perjalanan kehidupan rohani mereka, mereka sering juga meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melarang umat untuk meminta. Ya, jadi, sah-sah saja kalau Bapak Ibu, ya, Sudara Keselam Tuhan tidak menjalani kehidupan ini, kalau kita mengalami sebuah persoalan kehidupan, ada sebuah kerinduan, boleh kita nyatakan kepada Tuhan, dan kita boleh meminta. Nah, dan Tuhan memberikan janji kepada kita di sini, ya, mintalah, maka akan diberikan. Ya, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Nah, ini adalah janji Tuhan. Ya, jadi doa kita, permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan, akan kita terima jawaban itu. Ya, tinggal kembali masalahnya, jawabannya apakah sesuai dengan kehidupan Tuhan, atau belum sesuai dengan kehidupan Tuhan. Tapi kita percaya, setiap permintaan kita dihadapan Allah itu, ya, dihadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam rencana Tuhan itu selalu yang baik, dan terbaik bagi setiap pribadi, yang memintanya. Nah, jadi hari Sudaraku, ya, kita melihat dari firman Tuhan, tentang satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Ya, demikian juga daud, Sudara. Ya, daud juga meminta satu hal saja kepada Tuhan, yang dia minta. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, ya, setelah keselam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita minta kepada Tuhan. Nah, apa yang kita minta kepada Tuhan? Ya, mungkin yang kita minta banyak, kita minta supaya kita menjadi kaya raya, kita minta, yang baru menikah supaya diberkati, supaya bisa keluarga harmonis, kita minta supaya bisa punya anak. Ya, mungkin kita minta apa, karir kita makin cemerlang, kita minta supaya kita banyak kesuksesan, mungkin itu yang kita minta. Ya, tapi hari ini kita ingin belajar di firman Tuhan, satu hal di antara seluruh permintaan kita, ya, daud begitu luar biasa, begitu banyak hal permintaan itu, daud hanya meminta satu hal. Nah, mari kita simak, ya, dari firman Tuhan, di dalam masmur pasal yang ke-27, apa yang diminta oleh daud, ya, pada saat ia menjadi panglima, ya, perang pada kerajaan, raja sawut, ya, mari kita buka sama-sama di dalam masmur pasal ke-27, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Masmur 27, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, Sekalipun tentara berkema mengetung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4, Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya. Ia menyemunyikan aku dalam persemunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang, tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Amen. Satu masmur syair yang sangat indah, yang dibuat oleh Daud. Pada saat, ia menjadi panglima perang. Dari kerajaan Saud. Nah, di dalam tugas, sebagai seorang panglima, yang saat ini sedang mengalami sebuah persoalan besar. Karena ia dikejar-kejar oleh sawo. Nah, di dalam ayat keempat, disini mencatatkan kepada kita, Daud dia berkata, disini, dia masuk dengan kerajaan, Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Jadi, ada satu hal yang sangat ingini, yang menjadi kebutuhan, yang paling primer, yang paling utama, di dalam hidupnya. Dan satu hal yang diingini, ini ada satu hal yang sangat urgensi, satu hal yang sangat penting, karena menyangkut keselamatan dirinya, maka, dia katakan, satu hal ini, kuminta kepada Tuhan. Nah, satu hal apa yang dia minta? Nah, kalau kita baca di dalam ayat keempat, bagian B, yang dikatakan apa? Yang dia minta adalah, supaya apa? Bisa diam di rumah Tuhan, seumur hidup, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Suatu permintaan yang luar biasa, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kecenderungan banyak manusia, di dalam hidupnya, yang dia minta adalah, ketika dia nikah, seperti saya katakan tadi, dia minta Tuhan, supaya kami keluarga bahagia. Ya, mungkin setelah menjalankan pernikahan, dua, tiga tahun, belum diberkati anak, ya, dia minta Tuhan berkati kami anak. Ketika ekonomi biasa-biasa saja, dia minta Tuhan berkati ekonomi saya, berkati career saya, berkati usaha saya, supaya apa? Supaya bisa, saya menjadi orang yang sukses secara matri, secara jasmani. Boleh gak demikian minta? Boleh-boleh saja, sasa saja, saudara. Penting gak? Penting. Tapi apakah itu yang terpenting? Nah, ini patut menjadi sebuah, sebuah perenungan. Yang bersifat jasman-nya, memang itu penting, untuk kebutuhan, hidup kita yang sementara. Tapi Yesus berkata, apakah artinya, seluruh dunia ini, diberikan kepadamu, tapi hari ini, jiwamu diambil? Apakah artinya, kita minta seluruh dunia ini, tapi hari ini, malam ini, tiba-tiba kita mati, yang kita dapatkan ini, untuk siapa? Ya, banyak orang tidak berpikir, sampai ke situ kan? Ya, yang seringkali yang diminta itu, berkat, berkat, berkat. Padahal, ada suatu hari, yang lebih, luar biasa, dari berkat. Yang harus menjadi, pokok permintaan kita, adalah apa? adalah perlindungan Tuhan. Ya, Nah, Daud seorang yang sangat luar biasa, ya, nah, dia tahu, ya, bahwa, dalam menjalani kehidupan dia, walaupun dia, mempunyai, kekuatan menjadi seorang, panglima perang, pada zaman, Raja Saul itu, tapi dia tahu, kalau bukan Tuhan, yang menjadi perteduhan, kalau bukan Tuhan, yang menjadi perlindungan, maka, sebenarnya, setiap saat, nyawanya bisa melayang. Nah, maka di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan rohaninya, bersama dengan Tuhan, Daud, mengungkapkan, satu hal yang dia minta, yaitu apa, diam, di rumah Tuhan, seumur hidupnya, ya, sekali lagi, diam, di rumah Tuhan, seumur hidupnya, dan, seumur hidupnya ini, bisa menikmati, ya, atau menyaksikan, kemurahan Tuhan, dan menikmati, baiknya. Nah, apa dimaksudkan, ya, diam di rumah Tuhan, menikmati baiknya, dan, menyaksikan, kemurahan Tuhan. Nah, mengapa Daud berdoa demikian? Ada apa sebenarnya sudah? Kita tahu, Daud ada seorang panglima yang, luar biasa, ketika dia pergi berperang, ya, dia mengalahkan, berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Artinya, dia seorang yang gagal perkasa, panglima, tentara yang sangat das, yang luar biasa, yang dipanggil Tuhan, yang luar biasa. tapi, ternyata, ternyata, saudara, keperkasannya, itu telah mendatangkan, iri hati, dan kecemburuan, pada diri, diri Saul. Ternyata, sang raja, pada saat, tidak suka, melihat orang yang, dipuji, ya, dipuji oleh orang banyak, melebihi daripada dirinya. Dia anggap dia lebih perkasa, dia anggap dia lebih hebat, dia anggap dia lebih palawan, daripada dirinya. Dan terlebih, apalagi, Saul sudah mendengarkan, ya, kabar bahwa, selanjutnya, Daud akan, menggantikan posisinya, menjadi raja, menggantikan dia, kalau dia sudah, wafat. Nah, Saul punya sebuah rencana, nanti taktanya, akan diturunkan, kepada anaknya, yang bernama Yonatan. Nah, ketika dia melihat, ya, mendengar, rakyat, memuji Daud, melebihi daripada dirinya, maka, timbulah rasa iri hati, ya, timbulah amarah, dengan dirinya. Mulai hatinya, berkecamuk, bergelora, wah, ini gak bisa nih, kalau Daud dibiarkan demikian, ya, maka, bisa saja nanti, taktas saya, jatuh ke dalam, tangannya, jatuh ke anak saya. Maka, Saul mulai mengadakan, ya, berbagai taktik. pertama-tama, dia coba menikahkan, putrinya, Mika, kepada, kepada, kepada Daud. Supaya, kalau jadi mantu, kan lebih aman, kan, gak akan gelungkan dia, kan. Kalau jadi mantunya, kan lebih enak ngomong, bicara, kan. Ini kan bertua, ini mantu. Kalau saya bicara, mantu kan lebih enak, gak berani, ngelawa. Mungkin terpandangan, daripada, Saul. Nah, ternyata, berjanak Tuhan itu lain, Tuhan tetap mau Daud menjadi raja. Nah, sehingga, karena misikan-misikan, ya, daripada penasehat-penasehat, yang ada di samping Saul, nah, Saul merasakan, ada suatu, bahaya, yang mengancap, pada taktak kerajaannya. Ya, dan maka, dia, berusaha, ya, untuk menghabisi Daud. Nah, setelah Daud mendapatkan berita dari Yonatan, maka, dia pun, melarikan diri, untuk menyelamatkan dirinya. Boleh kita bayangkan, saudara, ya, seorang pahlawan, yang gagah perkasa, yang hebat, yang dipuji oleh rakyat, begitu luar biasa, mengalahkan berlaksa-laksa, sekarang menjadi seorang pelaria. Ya, dia atas tadinya, dia angkat tinggi-tinggi, sekarang dihempas, menjadi seorang murona. dikejar-kejar, oleh Daud. Ini latar belakangnya. Kenapa dia berdoa? Ya, apakah artinya jabatan laki? Apakah artinya, dia menjadi melantu raja? Apakah artinya, kekayaan yang dia punya? Kalau sementara lagi, nyawanya, ini sedang diincar, dan dia menghadapi, kematian. Semuanya, gak ada artinya, gak ada gunanya. Betul gak, saudara? Hari ini, kita seringkali berdoa, kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya, saya sukses, keluarkan saya bahagia, saya diberkati dengan anak, saya diberkati dengan karir-karir yang cemerlang, itu semuanya baik, saudara. Tetapi, kalau tidak ada keselamatan, daripada Tuhan, tidak ada perlindungan dari Tuhan, kalau bukan Tuhan, yang menedukkan, kehidupan kita, maka semuanya, yang kita kejar itu, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Tuhan berkata, kalau malam hari ini, nyawamu diambil daripadamu, untuk apakah semua ini, untuk siapakah semua ini. Maka pengkorban kan berkata, kita lihat pengkorban. Dalam kita pengkorban, di sini, firman Tuhan, berbicara kepada kita, di dalam pasal yang ke-6, pengkorban pasal ke-6, ayat yang pertama, dan ayat ke-2, nah di sini, Salomo melihat sebuah kemalangan, ya, di bawah kolom langit ini. Pengkorban pasal ke-6, ayat pertama dan ke-2, Salomo berkata, ada suatu kemalangan, yang telah kulihat, di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Ada orang, yang dikaruniai, Allah kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan. Ya, kemuliaan itu kehormatan. Sehingga, ia tak kekurangan, suatu pun, yang diingininya. Tetapi, tetapi orang itu, tidak dikaruniai kuasa oleh Allah, untuk menikmatinya. Melainkan, orang lain, yang menikmatinya. Inilah, kesiasiaan, dan penderitaan yang pahit. Luar biasa, ya. Salomo dan khidmatnya, di hari tuanya, mengingatkan, apa artinya, kita berdoa, berdoa, dan berdoa, sehingga kita dapat kekayaan, kita dapat harta, kita dapat kemuliaan, kita dapat hormatan, dapat jabatan, dapat status sosial, yang luar biasa. Tapi, kalau Tuhan, tidak memberikan kita, karunia kuasa, untuk menikmatinya, maka itulah sebuah penderitaan. Benar? Apa artinya, kita memberikan kekayaan, luar biasa, tapi, ketika kita meraih, segala sesuatu, akhirnya, kita hanya berada di ranjang. Tidak bisa bergerak, ke kiri, ke kanan, tidak bisa bangun, hanya di ranjang, dan hari, hari lepas hari, hanya isi dengan infus. Apakah artinya, saudara, menjadi mayat hidup, di atas tanjap, itu penderitaan, paling menderita. Apalagi, sudah kerja keras, melihat, sudah ada kekayaan, sudah ada kehormatan, sudah ada, eh, tau-taunya, keesokan paginya, malam tidur, sepagi, tau-tau, tidak, meninggalkan dunia yang panah. Apakah artinya, semua itu, saudara? Nah, kalau Tuhan, tidak memberikan kita, karunia kuasa, untuk menikmatinya, artinya, kalau Tuhan, tidak memberikan kita, perlindungan, tidak memberikan kita, perteduhan, maka, apakah artinya, semua itu? Kalau Tuhan, tidak memberikan kita, umur panjang, kekuatan, kesehatan, untuk menikmatinya, maka semuanya, akan menjadi sia-sia. Nah, Daud, seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat mengerti, di dalam kehidupannya, bahwa hidup itu, sepenuhnya, datang daripada Tuhan. Daud memahami, sepenuhnya, bahwa hidup dia, tanpa perteduhan, dari Tuhan, tanpa perlindungan, daripada Tuhan, maka, semua yang kita dapatnya, akan menjadi sia-sia. Ya, maka, kalau kita lihat, di dalam ayat, yang keempat ini, ya, dia mengungkapkan, kepada kita, satu hal, yang dia minta, kepada Tuhan, itulah hal, yang paling dia ingini, yang paling diutamakan, yaitu, diam di rumah Tuhan, seumur hidupnya, dan menyaksikan, kemurahan Tuhan, dan menikmati, baiknya. Ini yang dia minta, diam di rumah Tuhan. Apa artinya, diam di rumah Tuhan, saudara aku? Ya, kita tahu, rumah itu adalah, untuk apa? Tempat kita berteduh, tempat kita berlindung, dari panasnya, cuaca. Ya, berlindung kita, dari, hujan angin, melindungi kita, daripada, segala marabaha, yang ada di luar. Itu rumah, fungsi rumah. Tapi hari, harus kita jujur katakan, ya, rumah yang banyak dipakai, dengan CCTV, ya, pantauan, dengan alat elektronik, itu sangat baik, untuk, ya, mengawasi kita, menjaga rumah kita, menjaga keselamatan kita, daripada, ya, orang-orang yang bermiajah, yang berada di luar rumah. itu hal yang positif. Tapi, satu hal yang harus kita pahami, ya, baik sapam, maupun, semua alat elektronik, itu dapat, memelihara, ya, kita, menjaga kita, dari, marabaha yang ada di, di sekitar kita, atau di luar rumah kita. Tapi, mereka ini, tidak dapat, melindungi kita, daripada serangan, yang tidak dapat dilihat, oleh mata jasmani kita. Yaitu, kuasa-kuasa dari dunia, kuasa-kuasa, daripada iblis, yang sebekerja, untuk menjerat, dan menjatuhkan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, karena itu, Dauh sangat menyadari, ya, untuk menghadapi, bahaya-bahaya, seperti itu, tidak ada cara lain, selain, dia harus datang, berada di rumah Tuhan, di dalam, perlindungan, daripada rumah Tuhan. Artinya apa? Perlindungan, di dalam rumah Tuhan, bukan di dalam gereja ini, saya katakan, kalau anda berlindungan, di dalam gereja ini, saya katakan, kalau terjadi kerusuhan, juga gak bisa apa-apa, justru gereja, menjadi nomor satu, diserang, namun kita bisa mati saja, semangat ini dulu lah. Tapi, perlindungan di rumah Tuhan, itu, berbicara, kepada kita, ada perlindungan, secara langsung, dari Tuhan, atas kehidupan kita. Rumah, lambang, daripada perlindungan. Jadi, kalau Tuhan, dia menjadi rumah, Tuhan menjadi rumah, melindungi kita, maka disitu, akan terdapat kekuatan, terdapat, keselamatan, dan perlindungan. Ya, kita lihat di dalam Masmur, pasang yang ke-91, Masmur 91, ayat yang ke-13, Masmur 91, kita lihat, ya, mulai ayat yang ke-9, sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-9, jika kita, jadikan Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, dan yang malah tinggi, telah kau buat tempat perterduhanmu, maka, disini katakan, malapetaka, tidak akan menimpa kamu, dan tula, tidak akan mendekat, kepada keimamu, sebab malaikan-malaikannya, akan diperintahkannya, kepadamu, untuk menjaga engkau, di segala jalanmu, dan mereka, akan menatang engkau, di atas tangannya, supaya kakimu, jangan terantuk, kepada batu, singa, dan ular tedung, akan kau langkahi, engkau akan menginjak, anak singa, dan, ular naga, satu janji, dari firman Tuhan, bagi orang yang percaya, dikatakan, kalau kita menjaga Tuhan, adalah tempat perlindungan, Tuhan berbesar, semuanya, menunjukkan, kepada IHWH, atau seringkai kita baca, sebagai Yahweh, dan umumnya, di dalam perjanjian nama, disebutkan Elohim, atau Adonai, Elohim, adalah Allah, Adonai, adalah firman, Allah, adalah firman, firman, adalah Allah, firman, yang telah menjadi manusia, di dalam wujud, Yesus Kristus, karena itu, Yohanes berkata, di dalam ayat, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6, dia katakan, aku telah memberikan namamu, kepada orang banyak, yang ada di dunia ini, satu nama, yang diberikan, ya, yang dinyatakan Bapak, pada saat engkau lahir, di dunia ini, Matius, pas pertama, ayat 21, nama itu, adalah, Yashua, atau Yesus, jadi, Yesus, adalah Tuhan, Yesus, adalah Tuhan, tempat perlindungan, Yesus, adalah yang maha tinggi, tempat perteduhan, firman, itu katakan, kalau kita menjadikan Yesus, tempat perteduhan kita, kalau kita menjadikan Yesus, yang maha tinggi, menjadi tempat perlindungan kita, maka Tuhan berkata kepada kita, malapetaka, tidak akan menimpa kamu, dan tulah-tulah, tidak akan mendekat, kepada kehmamu, ya, umat Israel, pada saat melakukan perjalanan, keluar dari Mesir, ya, disitu ada 10 tulah, yang dinyatakan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan, terjadi di tanah Mesir, dan, kalau kita ada 10 tulah itu, terjadi di tanah Mesir, terjadi pada orang Mesir, tidak ada satu tulah pun, yang sampai masuk ke dalam, ya, rumah orang Israel, kenapa? karena Tuhan, yang menundungi mereka, Tuhan, yang melindungi mereka, Tuhan yang apa? dikatakan di sini, ya, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjadi tempat perteduhan, tidak ada satu tulah, yang kena keperlindungan mereka, sebuah kesaksian, dari penulis Masber, yang luar biasa ini, ya, berbicara kepada kita, tentang suatu kepastian, bagi orang yang sungguh-sungguh bersandar, dan hidup berserah, meminta perteduhan, meminta perteduhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, disikatakan, Tuhan akan mengutus, malaikat-malaikatnya, dan menjaga engkau, di segala jalanmu, sehingga kakimu tidak terantuk, bahkan mungkin ada orang, yang dikatakan, mendatang singa dan ular tedung, singa dan ular tedung pun tidak, menjadi masalah bagi kita, karena akan kita langkahi, buktinya di mana? kalau kita baca kisah Daniel, ketika Daniel dilemparkan, ke dalam buah singa, bisakah singa berbuat apa-apa terhadap Daniel? Daniel bersaksi kepada kita, ketika Daniel berada di buah singa, mulut singa pun terkatupkan, dia tahu ini hamba Tuhan, dia tahu ini adalah orang yang nyoli Tuhan, maka singa pun tidak bisa berbuat apa-apa, kalau kita bicara ular tedung, ketika puluh dengan perjalanannya, ketika kalian kapal, dia sampai di suatu pulau kecil itu, ketika udara sangat dingin, dan apa, dan dia ambil kayu itu, kemudian dibakar, dimulai api, kemudian muncul ular tedung, lalu menggigit Paulus, orang menyangka, wah orang ini sudah, lepas dari bahaya, laut ini sekarang digigit oleh ular tedung lagi, wah ini berarti orang paling berdosa, ternyata ular tedung tidak mempat, daripada Rasul Paulus, dia tinggal kebaskan, maka ular tedung pun, akan jatuh ke dalam api, dan terbakar mati, tidak menjadi masalah, kenapa? karena ada perlindungan daripada Tuhan, dan kesaksian Paulus ini juga, memberikan sebuah kesaksian kepada kita, begitu luar biasa, janji Allah, bagi kita yang percaya di dalam, Yesus Kristus, nah karena saudara aku, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, nah disini Daul memberikan sebuah kesaksian kepada kita, betapa luar biasa, kalau kita sungguh-sungguh menjadi Tuhan, yang menjadi perlindungan kita, menjadi Tuhan, sehingga tempat perteduhan kita, maka kita lihat kembali Masmur, pasal yang ke-27, ya disini katakan, apa yang terjadi, ya, di dalam ayat yang kedua, ke-3, Daul berkata, walaupun penjahat, penjahat menyerang aku, yang punya sebuah niat, untuk memakan dagingku, artinya, mau memunuh aku, ya, nah dikatakan, semua lawanku dan musuhku, mereka yang sudah datang, ya, berkema mengepung aku, ya, mereka melakukan peperangan, untuk memerangi aku, apa yang terjadi, saudara, ternyata Edo katakan, kepada kita, mereka sendirilah, yang tergelincir, dan jatuh, luar biasa, ya, suatu kesaksian Daud, yang begitu luar biasa, amazing, dasyat luar biasa, musuh terus mengejar, Saul membawa pasukan, musuhnya mengejar, Daud terus, Daud berani pelarian, tetapi, apa yang terjadi, saudara Firman, mengatakan kepada kita, ternyata musuhnya, yang tergelincir, dan jatuh, bahkan Daud, sebenarnya, punya dua kesempatan, bisa menghabisi, ya, Saul, salah satunya, adalah ketika Saul, sedang membuat hajat, Daud punya kesempatan, untuk menghabisinya, tapi tidak, Saul, Daud tidak mau menghabisinya, hanya memotong sedikit, puncak jubahnya, ya, kenapa, karena Daud tahu, Saul tetap ada orang, yang diurapi oleh Tuhan, tidak, dia tidak mau mencelakai, orang yang diurapi Tuhan, ya, dan apa yang terjadi, saudara ku, nah, ternyata, Saul, walaupun, ya, memelapasukan, melakukan, suatu tindakan, memerangi Daud, ya, ternyata, mereka sendiri, jatuh, kapan, kalau kita baca, di dalam kitab, ya, satu Samuel, pasal yang terakhir, pada saat terjadi, peperangan, bangsa Filistin, melawan, kerajaan, Saul, di Ciklak, disitu, Alkisah mencatatkan kepada kita, Saul, akhirnya, mati di medan berang, bukan Daud yang memenuhnya, saudara, tapi Saul, kalah di apa perangan itu, dan mati di medan berang, Tuhan izinkan, Saul, mati di medan berang, jadi, dari kesaksian Daud ini, Daud, dia memang merasakan, betapa luar biasa, Tuhan yang dia percayai, Yahweh yang kita percaya, Elohim Adonai yang dia percaya, yang hari ini, kita puji dan sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena saudara itu, Daud yang memberikan kesaksian kepada kita, di dalam ayat yang kedua, dan ketiga, ya, kalau kita di dalam ayat ketiga, disikatakan, bukan hanya, musuh yang mengepung dia, musuh yang memerangi dia, dan mereka tergerincir, jatuh, di dalam ayat ketiga, ketika dia berada di pelarian itu, dia katakan, ya, sekalipun tentara berkema mengepung aku, aku, tidak takut, tidak takut hatiku, hatiku tidak takut, kemudian dia katakan, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu, aku tetap percaya, ada penyertaan Tuhan, dikepung, diserang, dikejar-kejar, hatinya tidak menjadi takut, dia tetap tenang, kenapa, ini apa itu kita, nah, ternyata, kalau kita baca, di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang pertama, doa nomor yang kesaksian, ya, karena apa, Tuhan telah menjadi terangnya, ya, Tuhan telah menjadi keselamatannya, kalau Tuhan selalu menjadi terang, menjadi keselamatannya, kepada siapakah, aku harus takut, Tuhan telah menjadi benteng hidupku, jadi, terhadap siapakah, aku harus ke gemetar, ya, jadi kalau kita lihat disini, ada tiga hal yang sangat luar biasa, ya, ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan, sebagai tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita, maka ada tiga hal yang sangat luar biasa, yang kita boleh, dapatkan di dalam hidup kita, satu, yang pertama, kita akan mendapatkan terang jalan dari Tuhan, yang kedua, dia katakan, dia akan melihat keselamatan daripada Tuhan, yang ketiga, dia akan merasakan benteng perlindungan daripada Tuhan, luar biasa, ya, nah, karena itu, mari kita hari ini, saudara, ya, berasal kesaksian dari Daud, mari kita membangun iman kita, di dalam Tuhan, ketika hari ini kita, sedang mengalami jalan buntu, ketika kita melihat, kesukaan yang besar terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita khawatir, ketika kita melihat hari esok, seolah-olah tidak ada masa depan, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, saya ingatakan dengan pasti saudara, ada terang Tuhan, ada terang jalan Tuhan, yang sedang menyinari, ya, di dalam kegelapan jalan hidupmu, sama sekali Tuhan telah menerangi Daud, ya, tidak pelahariannya, sehingga, walaupun Daud, sulit harus lari ke sana, ke sini, menyembunyikan diri, ternyata, dia bisa tak terbebas dari kejaran, dari Raja, Saul, dan tentara terangnya, karena Tuhan bukan ajaran dia, ya, Tuhan yang menyertai ajaran dia, walaupun dia tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi, dia bisa merasakan, ada Tuhan yang terus bekerja, kemudian dia bisa merasakan keselamatan, keselamatan daripada Tuhan, setiap kali, dia menghadapi marah bahayanya, Saul, ya, membawa, tentara mengejar dia, ternyata, mereka tidak sanggup menjangkau Daud, karena Tuhan, yang memberi keselamatan, kalau Tuhan memberi keselamatan kepada kita, Iblis pun tidak berdaya bagi kita, Iblis pun tidak bisa menjangkau Anda dan saya, memang di dunia sekarang, banyak orang ingin menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, ya, untuk apa, untuk menghancurkan kehidupan iman kesejaan kita, bisa untuk menghancurkan usaha kita, menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kita, itu, itu bisa saja, itu hal-hal yang bisa saja terjadi, saudara, tapi kalau kita mengatakan, yang dilangan pasal 23-23, dikatakan kepada kita, mantra dan lucu, tidak pernah akan kena kepada keturunan Yaakob, tidak bisa mereka mengenal kepada kita, mereka punya niat yang jahat, ingin mengejar kita dengan cara-cara yang, yang nazis, yang kotor, yang hitam, tapi ketika kita meminta perlindungan daripada Tuhan, Tuhan kejadian saya, tempat perteduhan, kita berada dalam rumah Tuhan, dalam naungan ala ima tinggi, di dalam nama Yesus Kristus, maka tiada satu kuasa pun, yang dapat menyentuh kita, karena Yesus itu adalah benteng, kita berada dalam benteng, musuh dari luar menyerang kita, maka tidak akan kena, dalam peperangan, di zaman dulu, benteng sangat penting, kalau mungkin Bapak Ibu, ada yang pernah ke, dataran Tiongkok sana, negeri China itu, sebuah negeri memang yang luar biasa di zaman dulu, benteng Great Wall itu, panjangnya itu 6.000 km lebih, bayangkan ada 6.000 km itu, dibangun di atas gunung itu, dari atas sudah bisa melihat musuh-musuh, dari jauh untuk menyerang, kalau 6.000 km, boleh digambarkan dari Jakarta ke Surabaya, 2,5 kali ya, perjalanannya, Jakarta-Surabaya kan lebih kurang, ke Bali ya, Jakarta-Bali lebih kurang kan, gak sampai lah 1.500 km, kalau sekali pergi PP 3.000, 2 kali, ya mungkin 2 kali PP lah, 6.000 km, bayangkan aja, itu temboknya begitu luar biasa, Tuhan kita, pemakanan yang melebihi dari Prageret Wall itu, bahkan 24 jam, Tuhan akan menjadi penjaga kita, jadi, kalau kita jadikan Tuhan, kalau kita berturut dalam rumah Tuhan, seumur hidup kita, sepanjang masa kita, maka Tuhan akan menjadi benteng perlindungan kita, maka kita tidak perlu takut bahaya, ini adalah janji Tuhan, dan kesaksian Daud yang, bukan mudah-mudahan terjadi, tapi ini adalah sebuah, kesaksian yang sangat nyata di dalam, di dalam kehidupan Daud, nah, kalau saudaraku, ketika Daud dia, benar-benar menjaga Tuhan, setelah sandaran dia, dia diam di rumah Tuhan, artinya, dia bersandar kepada Tuhan, maka sungguh dia menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan dengan mata sendiri, dia alami Tuhan hidam dirinya, benar-benar Tuhan sertai dia, luar biasa saudaraku, sehingga dituliskan apa, di dalam ayat yang kelima, ya, mas berhubungan 27, ayat kelima, dia benar-benar menyaksikan apa, melihat Tuhan melindunginya, dalam pondoknya, dalam pondoknya, dalam rumahnya, ada dalam kuatkuasanya, ya, dia katakan benar-benar, dia disemunyikan oleh Tuhan, ya, di dalam persemunyian, di dalam kemahnya, di dalam kemahnya, kembali di dalam rumahnya, ya, di bawah naungannya, begitu luar biasa, jadi kemah, ya, pondok, rumah, ini bicara tentang, perlindungan Tuhan, ya, maka apa yang terjadi saudara, ya, di dalam ayat yang kelima, yang terjadi katakan, karena dia bersemunyi, ya, di bawah naungan Tuhan, dan Tuhan melindunginya, walaupun dia dalam pelarian, suatu masa, dan keadaan kesukaran, tapi dia tidak sampai binasa, sampai waktu Tuhan tiba, Tuhan angkat dia ke atas gunung batu, ayat yang kelima dikatakan, maka dikatakan sekarang, tegala kepala aku, mengatasi musuhku, sekeliling aku, dalam kemahnya, aku mau mempersang korban, dengan sorai, aku mau menyanyi, dan bermasmur, bagi Tuhan, waktunya tiba Tuhan, angkat dia, Tuhan dudukkan dia, menjadi raja, Saul mati di Jiklak, akhirnya, Daud, ya, resmi menjadi raja, di Yerusalem, memerintah, sebagai raja kedua, di dalam kerajaan Israel, kesaksian Daud ini, begitu luar biasa, kesaksiannya adalah, ya dan amin, dan sangat nyata, karena saudaraku, yang saya kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini, Daud ingin, memberikan sebuah kesaksian, yang sangat pasti, kepada anda dan saya, supaya apa, supaya mari kita bersama-sama, jadikan rumah Tuhan, sebagai apa, sebagai tempat, perteduhan kita, ya, seumur hidup kita, maka seumur hidup kita, kita menyaksikan, kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, gereja sejati, ya, gereja sejati, adalah baik Tuhan, pada akhir jaman, tempat perlindungan kita, ketika kita masuk, dalam gereja sejati, mari kita melanggar, dalam iman terhadap, dalam gereja sejati, dengan bersandarkan, kepada Tuhan, hati kita, hari lepas, hari kita merindukan, gereja sejati Tuhan, hari lepas, hari kita hidup, dengan gereja sejati Tuhan, dengan selalu berdoa, sebersandarkan, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Yahweh, semesta alam, Tuhan, kita, Yesus Kristus, maka, perlindungan Tuhan, akan selalu nyata, di dalam kehidupan kita, satu hal, yang aku minta, kepada Tuhan, itu, supaya bisa diam, di rumah Tuhan, dan menyaksikan, kemurahan Tuhan, itulah yang diminta, oleh Tuhan, nah, karena itu, indah sekali, saudaraku, ya, Bapak, Ibu, yang saksikan Tuhan, hari ini, kita sebagai orang, yang percaya, dalam Yesus Kristus, mungkin, kita boleh meminta, banyak hal, kepada Tuhan, kita ingin meminta, kebahagiaan, ingin meminta, kali kesuksesan, dan sebagainya, tapi, ingatlah, semuanya, itu hanya bersifat sementara, semua itu, boleh kita nikmati, kalau kita, mendapatkan, perlindungan, daripada Tuhan, supaya itu, satu hal, yang paling utama, di dalam permintaan, kita kepada Tuhan, yaitu, mintalah, kita boleh diam, di rumah Tuhan, sepanjang masa, mintalah, kita boleh berada, di gereja, sepanjang masa, mintalah, kita boleh, tetap setia, kepada Tuhan, sepanjang masa, kita minta, perlindungan Tuhan, Yesus, sepanjang masa, supaya, di dunia ini, kita mendapat, perlindungan, sampai, waktunya tiba, kita boleh, sungguh-sungguh, berdiam, kekal, di dalam, rumah Tuhan, yang berada, di dalam, kerajaan, surga, dan firman Tuhan, boleh menjadi berkat, bagi kita bersama, dan mari kita bersama-sama, membangun iman kita, di dalam Tuhan, Yesus Kristus, ya kita tetap, senantiasa, meminta kepada Tuhan, ya, supaya kita boleh, diam di rumah Tuhan, karena itu yang terindah, yang terbaik, bagi setiap orang yang percaya, di dalam nama Tuhan, Yesus, karena nama Tuhan, dipermuliakan, melalui firmannya, dan roh kudus menungkan, menegukan, benih firman Tuhan ini, sehingga benih ini, boleh, berakar, bertunas, bertumbuh, dan berbuah, di dalam kehidupan kita, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.